Intro Ih malu kebohongan Syahrini terbongkar Sempat ngaku skripsi A pedahal Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Publik figur Syahrini beberapa kali menjadi serta netizen Karena kisah-kisah dan cerita yang dibagikannya dan ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi Termasuk soal kehidupan pendidikannya Dikutip dari grid.id dirinya mengaku lulus pada tahun 2007 dari Universitas Pakuan Bogor khususnya dari Fakultas Hukum Hal ini terekam pada saat dirinya berkunjung ke mentan sekolahnya tersebut Ia kemudian bertemu dengan salah satu dosennya disana Dan menegaskan bahwa ia lulus pada tahun 2007 silam Dengan nilai skripsi A Selamat siang pemirsa di rumah hari ini saya silaturahmi dengan almamater saya Universitas Pakuan Bogor Saya kan fakultas hukum dulunya lulusan tahun 2007 ya pak Jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi harus sarjana hukum dulu Jadi memang background education aku itu sarjana hukum Ungkapnya Ia mengaku dapat nilai A dalam skripsi atau syarat kelulusannya A skripsiku dan aku termasuk salah satu yang cepat kuliahnya Sambung Syahrini Seakan netizen tidak bisa mengecek kebenaran dan fakta Terungkaplah bahwa ternyata pemilik nama asli Rini Fatima Jailani tersebut Adalah angkatan 2001 Yang lulus pada tahun 2010 bukan 2007 Sehingga bisa disimpulkan ia kuliah selama 9 tahun lamanya Dan bukan termasuk yang cepat lulus Dengan fakta yang tertera dari pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Malu kebohongannya terungkap oleh netizen Daripada ngaku-ngaku Berikut ini adalah 4 tips kuliah cepat Dan dapat nilai A tanpa tipu-tipu Dulu pernah tolak Luna Maya Perangai asli ibu Reino Barak dipocorkan Syahrini Rumah tangga dengan Reino Barak dan Syahrini akhirnya dibongkar Syahrini ungkap perlakuan asli dari sang ibu mertua Syahrini merasa bangga diberi perhatian khusus oleh ibu mertua Penyanyi Syahrini menunjukkan perlakuan asli ibu mertuanya Yakni Reiko Barak pada publik Tak pelak artis yang akrabi Sopai Jazz tersebut Pamerkan sikap asli ibu mertu Reino Barak Semenjak dinikai pengusaha Reino Barak Syahrini resmi menjadi mantu Dari pengusaha Jepang yaitu Rosano Barak dan Reino Barak Kehidupannya pun berubah seiring berjualannya waktu Syahrini memilih untuk meninggalkan panggung hiburan Kini hari-harinya disibukan untuk menemani Reino Barak Dilansir banjar masing post.id Dari Instagram pribadi milik Syahrini Ad Princess Syahrini Pada hari Jumat kemarin Inces mengunggah foto terbarunya Melalui media sosial Instagram itu Inces kembali mengunggah foto OOTD Namun kala itu dia membagikan foto saat dirinya Memakai baju pemberian dari Reino Barak Tak ayal Syahrini mengatakan bahagia Karena diberi perhatian khusus oleh sang ibu mertua Apalagi warna baju pemberian Reino Barak Merupakan warna kesukaannya Yakni warna ungu Mechiri Mechidei dengan memakai baju dari mama mertua yang tahu banget menantunya suka sekali Dengan warna ungu terima kasih mama tulis Syahrini Inces lantas memadukan baju tersebut dengan aksesoris penunjang seperti tas hermes Hijab, jam tangan, kacamata, sendal hingga perhiasan Foto tersebut diambil saat Syahrini sudah berada di Singapura Ia berdiri sembari tersenyum tepat di tepi kolam renang Dengan latar belakang gedung tinggi dan langit biru Tak ketinggalan momen ini juga dimanfaatkan untuk promosi hijabnya yakni Fatima Syahrini Scarf Dan tentunya selalu memakai hijab ternyaman di dunia Ad Fatima Syahrini dibadu-padankan dengan tas koleksi jaman dahulu kala Jumat Barokah untuk kita semua cuma mubarak sambungnya Syahrini dan Reino Barak balik ke Singapura Penyanyi Syahrini kembali ke Singapura lagi bersama sang suami Reino Barak Setelah merayakan Hari Raya Idul Adha 2022 di Jakarta Kini artis yang akrab disapa incas tersebut kembali lagi ke Singapura Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak sedang bermasalah singgung soal finansial Rezeki kurang bagus Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino memang kerap terlihat harmonis dan romantis Dalam media sosial Namun siapa sangka garis jodoh Syahrini dan Reino justru diramal kurang baik Ramalan tersebut rungkap dalam unggahan akun Instagram Ad dan nyonyinyir 9ribon999 Akun tersebut membagikan tangkapan layar Instagram story yang diduga dari akun salah seorang para mal Dalam tangkap layar tersebut terlihat netizen yang mempertanyakan soal rumah tangga Syahrini dalam question box Apakah Syahrini langgang sama Reino? Tulis netizen Yang mengejutkan sosok yang diduga peramal itu mengatakan bila garis jodoh Syahrini sebenarnya tak baik Bukan hanya garis jodoh, Rezeki pun demikian Ini garis jodohnya dari awal sudah saya baca kurang bagus Tapi semoga saja tidak bisa ya ungkap sang peramal Tak hanya itu sang peramal yang tak diketahui namanya itu Juga menyinggung soal kondisi finansial Syahrini dan Reino yang kurang baik Jika garis jodoh kurang bagus, Rezeki mungkin akan kurang baik juga Kurang total atau seperti sedikit regup Sambungnya Sejumlah netizen pun ramai mengomentari unggahan tersebut Mereka justru menilai ada ramalan maupun tidak Hubungan rumah tangga Syahrini dan Reino disebut akan berakhir tak baik Tidak usah diramal juga semua sudah tahu kata netizen Jangan percaya ramalan ya kita nonton aja realitanya Apakah restu bertahan sampai 5 tahun ke atas Sahut netizen lain Tanpa beramal meramal emang keluarga Barak sudah ketipu Dengan wanita soleha perrawang Tinting, KW, sambung netizen lain Kini Syahrini dan Reino Barak diketahui sudah kembali meninggalkan Indonesia Untuk tinggal di Singapura Tak hanya menemani Reino Barak menjalankan bisnis di negeri Singapura Syahrini juga dikebarkan menjalani program kehamilan setelah 3 tahun tak kunjung diberi momongan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!